Intro Oke guys Salam berbagi Saya Tommy Kusuma dalam berbagi obrolan bisnis Kita mau melanjutkan obrolan mengenai Budidaya cabai di dalam green house Tentunya didampingi oleh praktisi Yaitu Bapak Abdul Apa kabar lagi Pak? Baik Pak Guys kita mau melanjutkan Mengenai pembuatan media tanam Dalam green house Oke Pak silahkan dilanjutkan Pak Apa saja sih yang diperlukan dalam Pembuatan media tanam Di dalam green house Pak? Proses selanjutnya dalam penanaman cabai Dalam green house adalah pembuatan media tanam Ini membedakan Proses penanaman di open farm dan green house Pada media tanam di green house itu Kita menggunakan sekam bakar Tanah dan Pupuk kandang Jadi Kita tuh membuat komposisinya Dengan komposisinya satu Baring satu Baring satu Pak Jadi selanjutnya Barang-barang yang digunakan itu ada Polybag Mungkin skop dan cangkul Untuk mengaduk menjadi Media tanam menjadi satu Pak Dan semuanya itu disimpan dalam Diaduk dan ditaruh di dalam Polybag tadi ya Pak ya? Betul Pak Jadi prosesnya adalah Menjentuhkan tiga media tanam tadi Menjadi satu Saatnya diaduk dan dimasukkan ke dalam Polybag Dengan ukuran diameter Tiga puluh sentimeter Pak Oke Polybagnya sebesar apa Pak? Mungkin Tingginya atau Biasanya yang dipergunakan? Tingginya mungkin kurang lebih Dua puluh senti dan diameter Tiga puluh sentimeter Lalu selanjutnya adalah Kita membuat Membuat lubang Di bawah polybag Pak Tujuannya adalah Untuk menjaga kelembapan Dari media tanam itu sendiri Karena proses Penyiraman Jadi kita harus membuat Rubang di bagian bawah Polybagnya Pak Supaya air tetap keluar Tetap keluar ya? Tidak mengendap dalam polybag Emang kalau di dalam Polybag Kalau air tetap ada Emang kenapa Pak? Apa yang terjadi? Kalau air tetap Ada dalam polybag Dan tidak dikeluarkan Dihawatirkan Kondisi polybagnya Akan media tanamnya Menjadi lembab Dan akan menjadi Sarang penyakit Pak Jadi itu sebagai Tahap antisipasi Atau preventif aja Supaya Mencegah Tanaman Media tanamnya Menjadi lembab Jadi Tanah Sekam bakar Pupuk kandang Satu banding satu Semuanya itu diaduk ya Pak ya? Diaduk Diaduk Kemudian ditaruh ke dalam Polybag Yang tingginya Berapa tadi Pak? Sekitar 20 cm 20 cm Diameternya adalah 30 cm 30 cm ya? Itu Langsung dimasukkan aja Atau mungkin ada tambahan Yang layer per layernya? Langsung dimasukkan saja Pak Langsung dimasukkan saja Selanjutnya Sesudah dimasukkan Dan Karena prosesnya Beriringan dengan proses Sterilisasi Greenhouse Tadi jadi Sesudah beres Bisa langsung dimasukkan Kedalam Polybag Dibasukkan ke dalam Greenhouse Dengan menggunakan Alas batu bata Oke Jadi di bawah Polybag itu ada batu bata ya? Betul Fungsinya buat apa Pak? Fungsinya Itu batu bata Agar kita bisa Melihat Indikator Kalau Tanaman ini Cukup air Atau Tidak Karena dengan batu bata Yang berlumput itu Kita bisa tahu Kalau tanaman itu Berarti cukup air Oke Jadi sebagai indikator juga ya Walaupun kayaknya Mungkin seperti Juga untuk konstruksinya Itu sendiri ya Fungsinya dua Pak Untuk itu Dan konstruksinya Agar lebih kokoh lagi Pak Oke Kalau masalah jarak Antara polybag Biasanya untuk tanaman Cabai itu berapa meter Pak Setiap polybag itu Untuk jarak Masing-masing Polybag itu Sekitar 70 cm Jadi Dengan lebar Antar barisnya itu Sekitar Satu meter Jadi Dalam satu greenhouse itu Estimasi ada sekitar 400 tanaman 400 tanaman Wow Lumayan banyak juga ya Pak ya Dan memang berarti Harus ada jarak ya Karena bagaimanapun Juga kan pohon Dan buah Akan memakan Sebuah tempat ya Space ya Betul Pak Jadi 70 ke kanan kiri Tapi terhadap Sana tadi satu meter ya Oke Oke Pak Itu saya rasa cukup Untuk mengenai Pembuatan media tanam Karena ini Keliatannya Cukup yang berbedakan ya Antara lahan terbuka Dan greenhouse ini Betul Pak Kita akan lanjutin ya Pak ya Kepada sesi berikutnya Mengenai penanaman Oke guys Itu tadi adalah Pembuatan media tanam Menggunakan polybag Untuk budidaya penanaman Di dalam greenhouse Kita coba lanjutin Kepada sesi berikutnya Adalah sesi penanaman Di dalam polybag Untuk Pada media Greenhouse itu sendiri Saya Tomi Kusuma Salam berbagi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak Jangan lupa Terima kasih sudah menonton